Terkait dengan keputusan pembatalan keberangkatan haji untuk penyelenggaraan haji 2021, tentunya kami berharap kepada jamah untuk dapat menerimanya dengan ikhlas. Dan ini juga merupakan keputusan pemerintah berdasarkan KMA nomor 660 tahun 2021 yang baru diterbitkan oleh Menteri Agama pada tanggal 5 Juni 2021 yang lalu. Tentunya pembatalan keberangkatan haji ini disebabkan karena demi keselamatan jamah. Demi keselamatan jamah haji dikarenakan virus COVID-19 yang belum tentu turun. Dan juga dikarenakan belum ada kuota haji dari Arab Saudi untuk jamah haji Indonesia dan dunia. Karena itu, karena belum ada kuota ini dan MOU dan karena virus pandemi COVID-19, maka diputuskanlah beberapa hari yang lalu berdasarkan KMA 660 tahun 2021 untuk pembatalan haji 2021 ini. Untuk jamah haji Mandeling Natal yang tertunda keberangkatannya sebanyak 557 orang dari 23 kecamatan yang ada di Mandeling Natal. Dan pada hari yang lalu sebelum kuota Ramadan, kita juga telah mensosialisasikan dan memberi penjelasan kepada jamah haji untuk tetap menunggu kepastian keberangkatan haji tahun 2021 karena misi suasana pandemi COVID-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 660 tahun 2021, bagi jamah haji yang telah melunasi ongkos hajinya, boleh mengambil uang pelunasannya dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kementerian Agama melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandeling Natal. Dan akan kita layani dengan sebaik-baiknya di sini. Bagi jamah yang telah mendaptar dengan membayar uang DP atau uang pertama setoran haji awalnya, bisa ditarik, bisa ditarik. Tapi apabila ditarik, dia akan menjadi batal.